Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi. BLT-BBJS tahap yang ketiga akan segera dicairkan dan ada 5 juta rekening bank swasta yang terdaftar di penerima BLT-BBJS sebesar 1 juta rupiah. Dan berikut ini adalah cara-cara pembuatan rekening baru untuk para penerima BLT-BBJS yang memakai bank swasta. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dapatkan rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah menyalurkan bantuan BLT BPJS sebesar Rp1.000.000 kepada Rp2,2.000.000 penerima dan masih ada sekitar Rp6,5.000.000 pekerja lagi yang akan mendapatkan BLT BPJS dan sedang dalam proses verifikasi. Dan dari Rp2,2.000.000 penerima, penyalurannya dibagi dua tahap yaitu untuk tahap pertama yang disalurkan kepada Rp947.000.000 penerima dan di tahap yang kedua disalurkan kepada Rp1,2.000.000 penerima. Jadi bagi teman-teman yang belum cair untuk BLT BPJS Ketenagakerjaannya dimohon untuk bersabar karena data teman-teman masih dalam proses verifikasi oleh Kemenaker. Dan untuk penyaluran BLT BPJS tahap pertama dan tahap kedua telah disairkan ke empat Bank Himbara yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank PTN. Jadi pencairan tahap satu dan tahap dua kemarin terdapat 42.000 pekerja yang dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai penerima bantuan sosial yang lain. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan sosial yang lain tidak mendapatkan BLT BPJS Senilai Rp1.000.000.000.000 ini ya. Nah ada sekitar 10.000 pekerja yang gagal ditransfer karena rekening tidak valid. Dan rencananya bagi teman-teman yang rekeningnya tidak valid akan dibuatkan rekening baru oleh Kemenaker. Nah bagi para pekerja yang memakai Bank BCA maupun Bank Swasta Tidak usah khawatir karena BLT BBJS ketenaga kerjaan sebesar 1 juta rupiah Tetap akan ditransfer ke teman-teman semuanya Dan berikut ini adalah cara pembuatan rekening baru bagi para penerima BLT BBJS sebesar 1 juta rupiah Yang memakai bank BCA dan bank swasta ya Teman-teman akan dibuatkan rekening bank himbara Inilah proses pembukaan rekening kolektif untuk para pekerja yang memakai bank swasta Yang pertama para pemberi kerja atau perusahaan atau HRD dan tenaga kerja menyiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening kolektif Di antaranya adalah nomor induk kependudukan atau KTP kemudian lama lengkap Kemudian tanggal lahir, kemudian alamat perusahaan, kemudian nama ibu kandung, kemudian nomor handphone yang aktif dan alamat email Kemudian yang kedua data tersebut kemudian disampaikan oleh perusahaan melalui menu pelapor data perusahaan di website resmi BP Jam Sostek Yaitu BPJS Ketenagakerjaan.co.id Kemudian yang ketiga BP Jam Sostek kemudian menyalurkan data tersebut kepada bank himbara Yang keempat nantinya bank himbara akan menginformasikan kepada calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Untuk melakukan aktifasi rekening agar bisa dilakukan pencairan dana sebesar 1 juta rupiah Sementara itu menurut pihak Jam Sostek saat ini terdapat 5 juta calon penerima subsidi gaji Yang tidak memiliki rekening bank himbara artinya ada 5 juta calon penerima yang memakai bank swasta Maka dari itu Jam Sostek atau Kemenaker siap untuk membantu percepatan proses pembuatan rekening kolektif Semoga untuk pembuatan rekening kolektif cepat terselesaikan ya Agar di akhir bulan Agustus ini untuk para pemegang rekening bank swasta bisa mendapatkan rekening kolektifnya segera Agar pencairan BSU sebesar 1 juta rupiah segera bisa dinikmati oleh para penerima yang terkena dampak COVID-19 Teman-teman bisa melihat apakah teman-teman sebagai penerima BLT BPJS sebesar 1 juta rupiah atau tidak Di link resmi BPJS Ketenagakerjaan.co.id Di sini ada beberapa informasi Ajukan klaim DHT, cek saldo, klinik, pembayaran, kemudian cek status klaim, pendaftaran beserta pelapor data Dan cek status calon penerima BSU Jadi teman-teman tinggal klik cek status penerima calon BSU Teman-teman tinggal masukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP Kemudian nama lengkap dan tanggal lahir Teman-teman tinggal klik saya bukan robot Dan apabila muncul tulisan seperti ini mohon maaf data tidak ditemukan Berarti teman-teman tidak didaftarkan oleh perusahaannya untuk pengajuan pantuan sebesar 1 juta rupiah Jadi teman-teman silakan tanyakan ke perusahaan apabila teman-teman keterangannya seperti ini Mohon maaf data tidak ditemukan Silakan teman-teman mengisi data-data teman-teman kemudian untuk dilaporkan oleh pihak perusahaan Jadi tanyakan perusahaan teman-teman apakah sudah dilaporkan apa belum Kalau keterangannya seperti ini Dan apabila terdapat keterangan seperti ini Pelokasi perusahaan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi persyaratan klarifikasi karena berada di luar zona PPKM Berarti teman-teman tidak mendapatkan bantuan ini karena teman-teman tinggal di wilayah di luar zona PPKM Jadi untuk teman-teman yang keterangan seperti ini Tidak akan mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah Dan apabila terdapat keterangan seperti ini Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai dengan kriteria Kemenaker nomor 16 tahun 2021 Jadi data teman-teman masih dalam proses verifikasi oleh Kemenaker Jadi dari pihak HRD sudah dilaporkan ke Kemenaker dan dalam proses verifikasi ya Teman-teman dimohon untuk bersabar Kemudian apabila terdapat keterangan seperti ini Anda memenuhi persyaratan calon penerima bantuan subsidi upah Mohon lengkapi data melalui HRD atau personalia agar dapat diproses lebih lanjut Berarti teman-teman telah memenuhi syarat Sebagai penerima bantuan subsidi upah 1 juta rupiah Apabila teman-teman belum melengkap persyaratannya Silahkan ke HRD dan melengkapi syarat-syaratnya Dan apabila terdapat keterangan seperti ini Anda lolos verifikasi dan validasi WPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah Berarti dipastikan teman-teman akan mendapatkan bantuan subsidi upah 1 juta rupiah Tinggal proses penransferan Tergantung teman-teman memakai bank himbara atau bank swasta Apabila memakai bank himbara maka akan segera ditransfer Dan apabila memakai bank swasta tinggal menunggu proses pembuatan rekening kolektif Jadi ya Jadinya tinggal menunggu proses rekening kolektif untuk bank yang memakai bank swasta Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa menempatkan informasi-informasi terupdate dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh